Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini soal Hotman Paris yang mengundang Dr. Richard Lee kita tahu sebelumnya Dr. Richard Lee ditangkap oleh Polda Metro Jaya dan sempat menjadikan polemik disitu dan Hotman Paris sempat memberikan komentarnya di akun Instagramnya terhadap penangkapan Dr. Richard Lee dan disitu pengacaranya yaitu Razman Arief Nasution sempat memperingatkan Hotman Paris untuk tidak berkomentar karena Hotman Paris sempat menyebut kasus yang berbeda untuk penangkapan Dr. Richard Lee yang memang seperti buronan kelas kakap saja waktu itu sempat rame di media sosial dan kini hari ini Dr. Richard Lee akan diperiksa sebagai tersangka oleh polisi kemudian Hotman Paris mengundangnya di acara Hotman Paris nah bagaimanakah cerita lengkapnya yuk simak kupas fakta bangpin kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jadimu mungkin semua sudah tahu berita soal Dr. Richard Lee yang kemudian ditangkap paksa oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu dan kabar terakhir hari ini Dr. Richard Lee akan diperiksa lanjutan soal kasus akses ilegal Dr. Richard Lee akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus akses ilegal di Polda Metro Jaya Richard Lee diperiksa sebagai tersangka hal itu diunggapkan pengacara Dr. Richard Lee Razman Arief Nasution pemeriksaan dijadwalkan berangsung pada Rabu 8 September hari ini Rabu pukul 9.30 Dr. Richard Lee didampingi pengacaranya yakni saya Razman Arief Nasution akan menjalani pemeriksaan tambahan di unit cybercrime Polda Metro Jaya kata Razman dalam keterangan tertulis kepada wartawan Razman mengatakan pemeriksaan tambahan ini untuk melengkapi kekurangan pada berkas perkara dugaan ilegal akses berkas dari Dr. Richard Lee dikembalikan ke penyidik setelah JPU kejati DKI mengambilkan bekas ke penyidik kata Razman lebih lanjut Razman mengatakan pihaknya juga akan menyampaikan perkembangan kasus ke lainnya dengan Kartika Putri dalam kesempatan hari ini Richard Lee diketahui ditangkap polisi pada Rabu 11 Agustus lalu di kediamannya daerah Palembang polisi menangkap Dr. Richard Lee atas perbuatan ilegal akses dan penghilangan barang bukti barang bukti itu berupa akun Instagram Dr. Richard Lee yang disita penyidik di kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kartika Putri Richard Lee disebut telah mengakses akunnya yang disita penyidik tanpa izin ke penyidik Jangan ditangkap Nanti dulu Pak Nanti dulu Alasannya apa 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 mengatakan Hotman Paris untuk tidak berkomentar hal-hal yang tidak diketahuinya karena Hotman Paris berkomentar bahwasannya sebenarnya dokter Richard Lee itu ditangkap dengan sebegitunya seperti buron itu karena adanya kasus yang lain namun kini mereka berdua bertiga bahkan berkumpul di acara Hotman Paris show sebelum dokter Richard Lee diperiksa oleh penyidik hari ini Rabu 9 September hari ini nah bagaimanakah Hotman Paris dan juga dokter Richard Lee di acara Hotman Paris bersama Razman Arif Nasution itu yuk kita ikuti videonya Halo Hotman Paris dengan tamu kehormatan kita dokter Richard Lee yang katanya pahlawan para wanita dalam bidang skin care kalau saya pahlawan cinta dalam bidang percintaan dengan pengacaranya yang gagal ganteng Rasman Nadus Nasution ini ngosain itu deh bawah ini si cadang-cadang ya bisa gitu ternyata ini apa sih mereknya sih sama lah ya abang ini terinspirasi abang ini terinspirasi abang ini terinspirasi abang oh bang ini sepatu nggak enak dipakai sakit kalau jalan jauh saya banyak sepatu ini kira-kira terinspirasi dengan Bang Hotman Paris dokter Richard Lee terinspirasi dengan Hotman Paris what a great compliment ini kesulisannya apa nih everything will be okay everything will be okay ya benar sih orang jadi tidak akan sampai ke pengadilan di kasus saya kira-kira nggak tahu tapi saya yakin yang saya kerjakan benar dan saya kerjakan tidak mengganggu orang tidak mau tidak ada tujuan untuk menjelek-jelekkan oke itu versi kamu bersihkan tikam putri beda lagi saya mau tanya istri kamu itu sudah lama keunikamu 9 tahun 9 tahun kau cinta man ya luar biasa jangan lu kurang-kurang luar biasa tapi dengan keberanian istrimu kamu harus lebih sayang lagi sama dia ya kau harus lebih sayang lagi karena tangisan istri kamu itu lain menyelamatkan kamu siapa sama seperti istri Hotman Paris kesabaran dia untuk menyelamatkan perkawinan kami 36 tahun Oke ini terlihat Hotman Paris and Rashman saya minta maaf atau setidak nyamanannya boleh nggak duduk dulu ya saya coba gue usah pelan-pelan ngomongnya Bu saya bisa juga untuk dokter-dokter ngomongin kayak gini kayak gini di YouTube semuanya dicelekin saya tidak akan pulang sebelum dokter semuanya ganti semua perawaran saya di sini saya boleh meninggalkan kami kasih atas dukungan Anda kalau tidak bisa lembut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton